Assalamualaikum Anandaku kelas 2 Kordoba dan 2 Sevilla Berjumpa kembali di pelajaran TIK Kita akan melanjutkan Menggambar dengan paint Sekarang kita akan belajar Menggunakan icon pensil Dan icon oval Sebelumnya kita baca doa dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Amin Teman-teman silahkan simak Video pembelajaran yang disampaikan Oleh Miss Uni Masih ingatkan teman-teman Di minggu lalu itu Kita sudah belajar menggunakan Icon fill with color Icon fill with color Untuk mewarnai Gambar Lalu kita juga sudah belajar menggunakan icon eye brush Untuk membuat efek cat semprot Betul sekali Nah sekarang kita akan belajar menggunakan icon pensil Yang berguna untuk menggambar bebas Lalu kita juga akan menggunakan bentuk shape Shapenya yaitu oval Untuk membuat bentuk lingkaran Untuk pertama-tama kita menggunakan pensil terlebih dahulu Setelah itu teman-teman pilih warnanya Miss Uni warna green ya Lalu kita tentukan size ukurannya Miss Uni akan memilih yang paling besar Yuk kita mulai menggambar Miss Uni akan menggambar bukit berwarna hijau Kita mulai Untuk bukit kedua Miss Uni menggunakan warna hijau muda Setelah digambar bukitnya Kita akan isi bagian bukitnya berwarna yang senada Dengan menggunakan fill with color Nah setelah Miss Uni membuat bukitnya Miss Uni mau buat pohon dulu Kita akan menggunakan warna coklat Untuk akarnya menggunakan pensil ya Nah jangan lupa teman-teman Untuk menutup gambarnya Agar ketika kita menggunakan fill with color Untuk mewarnai gambar Gambar warnanya tidak akan menyebar kemana-mana Hanya di bagian akarnya saja Lalu untuk dedaunannya Miss Uni menggunakan warna hijau Menggunakan shape oval Bisa diukur ya Bisa diperbesar Ataupun diperkecil Setelah selesai teman-teman Jangan lupa untuk mewarnai gambar Menggunakan fill with color Dengan warna senada Daun hijau Dan akar pun juga dengan senada Selanjutnya Miss Uni akan membuat Rumputan berwarna hijau Menggunakan pensil ya Teman-teman Setelah selesai membuat rumputan Jangan lupa untuk mewarnai gambarnya Dengan menggunakan fill with color Di bukit kedua Miss Uni akan membuat pohon lagi Menggunakan pensil ya Berwarna untuk batangnya dulu Yaitu berwarna coklat Seperti tadi teman-teman Kita akan menutup bagian-bagiannya Agar ketika menggunakan fill with color Warnanya tidak keluar Hanya ada di akarnya saja Lalu untuk daunnya Menggunakan shape oval Berwarna hijau tua ya Sekarang Kita ukur-ukur bagiannya Bisa diperbesar Ataupun diperkecil Lalu kita warnai Menggunakan fill with color Dengan warna yang senada Kita tutup Pohonnya dengan warna hijau Oh iya Miss Uni lupa Untuk menggambar daunan kecil Di sampingnya Menggunakan shape oval lagi ya Berwarna hijau Diwarnai dengan fill with color Kita tutup bagian daunannya Setelah itu kita warnai Akarnya berwarna coklat Nah agar terlihat hidup Pepohonannya Kita akan berikan gelombang-gelombang Menggunakan pensil Membuatnya di dalam daunannya ya Gelombang-gelombang-gelombang Nah seperti ini teman-teman Agar pepohonannya berwarna Miss Uni akan tambahkan Seperti ada buahnya Menggunakan icon eye brush Berwarna merah Kita bulatkan-bulatkan saja ya Seperti ada buah apel Nah makin cantik ya Buah pohonnya Untuk pohon yang kedua Miss Uni akan menggunakan Warna kuning Oh iya Miss Uni akan buat Rumput Berwarna hijau tua Di samping pohon yang kedua Jangan lupa Untuk menutup gambarnya Agar ketika Memwarnai menggunakan fill with color Warnanya tidak Keluar Lalu Miss Uni akan membuat bunga Dari akarnya yang berwarna coklat Lalu bunganya berwarna merah Lalu bunganya berwarna merah Untuk tengahnya Miss Uni yang menggunakan warna kuning ya Menggunakan eye brush Setelah itu kita warnai bunganya dengan warna merah menggunakan fill with color Nah sudah cantik nih Sekarang Miss Uni akan mewarnai gambar dasar menggunakan warna biru Oke Semakin cantik deh Lalu Miss Uni akan tambahkan awan menggunakan pensil Kita buat gelombang ya Warna putih awannya Setelah itu warnai dalamnya menggunakan fill with color Lalu Miss Uni akan menambahkan matahari menggunakan shape oval berwarna kuning Setelah ukurannya pas Jangan lupa untuk mengisi warnanya menggunakan fill with color Setelah jadi ini mataharinya Miss Uni mau buat burung-burungan berwarna hitam Nah telah jadi deh gambarnya Teman-teman pasti bisa lebih cantik lagi Kita sudah menggunakan shape oval Terus pensil Terus mewarnai dengan fill with color Terus juga ada eye brush untuk bawahnya Sekarang mari kita save gambarnya Teman-teman pilih dulu tempat mana yang ingin disimpan Lalu setelah itu teman-teman ubah file namenya ya Setelah memberi nama silakan teman-teman klik save Telah selesai deh Disave gambarnya Mari kita close dulu Lalu kita lihat gambaran yang tadi apakah sudah tersimpan di folder D Sudah belum? Iya sudah ada ya teman-teman gambarannya Alhamdulillah gambaran yang tadi kita sudah buat sudah tersimpan ya teman-teman Dan pelajaran teika hari ini telah selesai teman-teman Belajar apa tadi? Menggunakan icon pensil dan icon oval Terima kasih teman-teman sudah menonton video pembelajaran dari Miss Uni Miss Uni pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh